Tidak lama lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adaha tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan bantuan hewan kurban kepada umat muslim di Desa Penyeladi Kejambatan Kapuas yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot Rabu pagi 6 Juli 2022. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan bantuan hewan kurban ini menjadi program rutin tahunan pemerintah Kabupaten Sanggau namun dengan tempat yang berbeda sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat muslim di Sanggau yang merayakan Idul Adaha. Tadi bahwa hewan kurban ini memang kita berikan kepada masyarakat yang sebenarnya yang kurang mampu gitu. Tapi saya percaya di kampung ini kan pasti biasanya sama rasa sama rata gitu. Sedikit dapat sedikit banyak bisa banyak sama-sama banyak. Ini keadilan katanya. Ini nanti tentu teknis. Silakan Bukadis dengan Pak Jatua Panitia Mijir ini untuk membagikannya kepada masyarakat yang lain. Sementara itu Kepala Desa Penyeladi, Jainab menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah karena sudah memberikan bantuan hewan kurban berupa satu ekor sapi ini. Seekor sapi ini selanjutnya akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang berhak menerimanya. Kepada pemerintah Pemda Sanggaon sudah memberi hewan kurban kepada Desa Penyeladi, tepatnya di Dusun Penyeladi, Penyeladi Hulu, Masjid Al-Mansur. Terima kasih. Semoga nanti yang memberi dan yang menerima mendapat berkah dari Allah SWT. Di Dusun Penyeladi, Penyeladi Hulu ini ada empat arete gitu. Itu dibagikan mata bagi mata karena ini bantuan bukan sejarah pribadi. Dari Kabupaten Sanggaon, kontributor YTV, Wobir Yanto, mewartakan.